Baiklah, sebelum memulai mapping, kita coba buat dulu plan-nya, rencana mapping-nya seperti apa, waypoint-nya seperti apa. Kita coba buat plan-nya, dan nanti di eksekusi juga di autopilot. Nah, buat yang baru pakai autopilot ini, di video lainnya, saya sudah pernah buat penjelasan tentang waypoint di autopilot. Jadi, di video kali ini, saya akan langsung saja, jika ingin tahu lebih detail informasi mengenai waypoint, bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke waypoint, dan yang akan kita gunakan kali ini adalah tipe mission format-nya adalah mapping. Nah, di dalam mapping, sama, ada opsi loss connection juga, ini tetap kita pakai N mission, karena sekali lagi spark, tidak support buat continue mission. Karena keterbatasan firmware-nya, terus start condition-nya kita tetap pakai NON juga. Nah, ini mission compression-nya kita pakai return to home. Nah, untuk ini kameranya tentu saja kita akan pakai spark, atau kalau ada yang mau coba pakai drone yang lain, bisa pilih drone yang sesuai. Di sini ada P3, P4, Mavic, terus ada juga drone costume yang lain. Nah, untuk minimum capture interval dan maximum capture speed ini akan saya, tidak akan saya ubah. Saya akan pakai setting default saja dulu. Sama halnya juga dengan capture angle. Nah, pattern juga tetap pakai standar. Ini juga sama, ground sample reference, benar saja seperti itu. Untuk awal ini, semuanya akan saya gunakan settingan standar dulu yang jelas. Nanti, supaya kita tahu dulu dengan settingan standar, nanti hasilnya seperti apa. Nanti setelah dicoba settingan standar, mungkin Anda bisa coba sendiri dengan settingan yang lain. Nah, ini juga checkpoint strategi-nya segmen. Artinya nanti di dalam setiap grid, bakal ada segmen-nya. Yang sebagai penanda bahwa waypoint mapping-nya sudah sampai pada segmen keberapa. Jadi, kalau misalkan di tengah-tengah segmen, di segmen kesekian, baterainya habis. Jadi, kita bisa, spark-nya bisa RTH dulu, ganti baterai, terus kita jalanin lagi. Dan mulainya dari segmen terakhir yang sudah dicapai sama spark, jadi tidak perlu lagi dimulai dari segmen yang pertama. Oke, nah, ini untuk mapping-nya, kita coba gambar disini, saya cinta lagi, nah, ini, tanah kosong. Nah, seperti ini, kita mulai, pertama, ini, yang kedua, Ketiga, nah, sudah terbentuk grid-nya. Setelah terbentuk grid-nya seperti ini, kita bisa tambah lagi boundary point-nya. boundary point-nya, ini maksudnya, jadi, di dalam area ini, si spark nantinya akan terbang, eh, sorry, akan mengambil gambar. Kita contohkan, misalkan kita buat kotak seperti ini. Nah, yang saya maksud dengan segmen adalah seperti ini. Di sini, kalian bisa lihat, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, angka 4, dan seterusnya, sampai ke 16. Artinya, dalam waypoint mapping ini, ada 16 segmen. Jadi, misalkan kita, eh, kita pertama akan mulai terbang di sini, sebagai mission starting di sini. Jadi, nanti dia akan bergerak dulu, dari segmen pertama, lanjut ke segmen kedua, ke segmen ketiga, dan seterusnya. Nah, kita coba pakai, misalkan, pakai pet inspector. Nah, kita coba preview. Nah, misalkan dia udah lewat, eh, apa, eh, segmen satu, lanjut ke segmen dua, segmen tiga, dan seterusnya. Lalu, misalkan, ternyata, di, eh, segmen empat, si spark-nya ini udah, ini, apa, eh, lowback, akhirnya dia, eh, return to home, gitu. Nah, nanti, di, eh, untuk flight yang berikutnya, kita bisa mulai, eh, terbangnya itu dari segmen empat. Kan, pertama, ini, bisa dilihat tanda S ini, ini, sebagai penanda bahwa, si mission-nya itu akan mulai dari titik ini. Karena kita, tadi, misalkan, bergerak sampai, eh, segmen empat, dan dia kehabisan baterai, maka kita bisa pindahkan lagi, si, mission start-nya ke titik ini. Mission start. Nah, jadi, untuk flight berikutnya, dia akan mulai dari, eh, segmen empat. Nah, di sini ada garis kuning, dan ada garis biru. Kalau garis biru ini, itu, eh, jalur penerbangannya, si, spark. Nah, kalau garis kuning, ini menandakan, eh, tadi yang saya sebut di awal, boundary point. Jadi, nanti, hanya di dalam, wilayah garis kuning ini aja, dia bakal mengambil foto. Jadi, ketika dia, eh, ada di garis biru, tapi di luar, eh, area garis kuning, maka, seperti, eh, di titik S ini, dia gak akan, eh, mengambil foto. Ya, hanya akan mengambil foto di dalam, area garis kuning. Nah, yang, nah, di dalam area quote garis kuning ini lah, semuanya, nanti dia akan mengambil foto. Oke, eh, setelah kita, eh, bikin plan-nya, kita bisa simpan ini. Kita simpan. Misalkan, untuk mapping. Untuk mapping. Nah, nanti, setelah kita terhubung dengan drone-nya, baru kita bisa eksekusi. Oke, eh, oke, kita coba, eh, koneksikan dengan drone-nya, kalau gitu. Vision plan yang tadi sudah kita buat, eh, lalu bisa kita load di sini. Cuma, kali ini, saya sudah melakukan beberapa perubah, supaya disesuaikan jalurnya. Nah, ketika dia, eh, di engage untuk pertama kali, di start mission-nya, dia akan terbang dulu, ke, eh, ketinggian 39 meter secara otomatis. Baru setelah itu dia bergerak ke titik waypoint yang pertama, yaitu, eh, point yang ditanda, yang ditandai dengan huruf S dalam lingkaran orange. Nah, dia akan bergerak terlebih dahulu ke titik itu, baru dari situ dia akan memulai misinya. Setelah sampai, nah, dia akan mengatur field angle si kameranya, sesuai settingan yang tadi sudah di set, dan mulai mengambil foto dengan interval 2 detik juga. Karena tadi kita, eh, set untuk pengambilan fotonya, eh, per interval 2 detik. Dia akan terus, eh, berjalan, eh, mengikuti jalur biru yang sudah dibuat, dan hanya akan mengambil foto di area, eh, dalam area orange. Sebenarnya, di, sekarang kan sudah sampai, eh, segmen 27 nih, tadi kita mulai dari segmen 1. Ini sebenarnya sudah, eh, ganti baterai, eh, beberapa kali. Dan bisa dilihat juga sekarang, eh, eh, titik start-nya sudah berubah. Awal tadi di segmen 1, sekarang start-nya sudah di segmen 18. Inilah yang terjadi saat start-nya sudah low battery. Dia akan otomatis RTK, dan ini, eh, tidak bisa di-offerite sama aplikasi autopilot. Untuk proses pengambilan gambarnya, saya kira cukup. Eh, sekian dulu. Untuk proses pengalahan gambarnya, akan ada video saya yang lain. Ok, verejoleh. Terima kasih.